Oke jadi kali ini gua mau ngebahas skill Grand Cross Dan disini gua udah siapin plus 10 stones armor Harganya tuh cuma 48,9 jutaan sekarang Oke pertama gua bakal nunjukin statsnya dulu Statsnya disini gua punya 102 strength 34 feet Aduh itu exchange notification yang gak bisa Ilang apa 100 intelligence 31 deks dan bisa sih gua naikin salah satu tapi gak usah lah Di sini keseluruhan atribut gua ada 3314 attack 1022 magic attack dan 293 refine attack dan 15 refine magic attack Dan equip gua disini gua pakai combo shield of naga dan spearfish spike pastinya Disini gua pakai plus 6 shield of naga Kemarin sih maunya plus 8 tapi gagal di plus 7 Tier 4 dimana di tier 3 ada magic attack plus 4% Di tier 4 ada pengurangan casting time dari Grand Cross sebesar 10% Dan pengurangan penggunaan SP Grand Cross sebesar 10% Armornya plus 10 stones armor dimana di tier 6 ini ada tambahan attack damage Grand Cross sebesar 10% Dan di tier 10 ada tambahan lagi ya di tier 10 ada tambahan lagi plus 10% physical damage dari Grand Cross Dan kalau armornya plus 10 ada tambahan plus 3% attack Garmennya ensign cap disini ada mauranya attack plus 34 Sepatunya plus 4 rune boots ada 31 attack Aksesoris pertama gua pakai plus 6 stones ring Dengan physical damage increase plus 2,3% Aksesoris keduanya plus 3 strength ring Tier 4 Tapi disini gua gunain karena dia ada physical damage increase plus 3,5% Spearfish spike nya polos Gak ada moral dan gak ada tier Topi nya plus 3 cat ear beret Jidatnya pakai sakura Mulutnya spike scarf Ada devil wing Dan golden march The golden march ini menambah damage ke non demi human race plus 3% Jadi monster yang bukan demi human itu nambah 3% damage nya Ya kurang lebih kayak gitu equip nya Terus kita ke buku ya Adventure book nya disini Gua ada attack plus 422 Dan refine attack plus 22 Magic attack plus 143 Dan gak ada refine magic attack nya ya Oke kurang lebih kayak gitu adventure book nya Terus rune Kita cek aiser nya Sini goddess temple gua Attack plus 192,8 Aiser temple nya Attack plus 330,1 Magic attack plus 62,3 Refine attack plus 145,8 Refine magic attack plus 15,8 Dan gua bakal jelasin Skill sama rune rune utamanya ya Skill swordman kurang lebih kayak gini Skill crusader nya 20 level spear mastery 5 level cavalry combat 5 level cavalry mastery 10 level auto guard 5 level holy cross untuk ngebuka grand cross nya 10 level divine protection Di skill paladin 10 level grand cross 20 level retribution 10 level providence 10 level reflex shield 5 level bliss Gua gak ngambil sacrifice dan faith Di skill royal guard gua ambil 1 level pity 10 level battle chant 10 level inspiration 10 level spear trust Dan rune nya Rune spear mastery Attack plus 24 Rune cavalry mastery 6 Dan rune grand cross nya Plus 30% grand cross damage Fixed casting time Minus 0,5 detik Dan 10% Mengurangi punishment damage Ke caster Retribution Plus 60% Rune inspiration nya Attack dan magic attack Bertambah 40 Oke kurang lebih kayak gitu Skill dan rune nya Apalagi Status udah Equip udah Rune udah Buku udah Skill udah Oke disini ada 2 monster Dari episode 4 Yang mau buat jadikan target Untuk ngetes damage Grand cross nya Satu adalah Viri Deferuci Dan dua adalah Viri Man Viri Deferuci ini Punya hp 169.089 Dia level 119 Race demon Dan size nya itu Small Dan yang kedua adalah Viri Man Ini Punya hp 173.990 Dia level 120 Race nya undead Dan Size nya large Tadinya sih Gue kira Dia ini Elemen api-api gitu Sempat gue Pake shield chain Menggunakan Mystic Frozen Setelah gue liat-liat Ternyata dia ini Undead Gue baru tau Oke sebelumnya Gue mau copot dulu Upgrade Stones armor nya Gue mau liat Tanpa Tear Apa efeknya Oke kita ke Capra 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 Teleport Teleport Juno Magma Dungeon First Floor First Floor Buset Banyak banget Plus 10 nya ini Equip Jadi ini Tanpa tier Kita Naikin ke tier 5 aja dulu Empat Lima Ini satunya Berapa sih sekarang Satunya Satu juta Lima ratus Jadi ke tier 10 Total ada Lima belas juta Gila Oke disini Di hadapan kita Sudah ada beberapa Devi Rucci Firi Devi Rucci Kita tes Damagenya Inspiration dulu Segeri apa Dia arena Areanya Oke Tengahin Grand Cross 198.028 Gak salah Ya 198.026 Ini Tanpa Tier 6 Dan tier 10 Sudah overkill Banget ya Coba Kalau disopot Kalau kita gak pake Equip itu Wow Cuman ngurang 10.000 Udah overkill juga sih Tanpa disc Tanpa food Tanpa Apa namanya Normal precision stone Lagi habis juga Oke Jadi gak Gak seberapa Dibutuhin juga sih Ini Kalau cuman untuk Grinding disini Oke Udah Kita up tiernya Sampai max Kita coba Kalau tier max Ini nambah berapa 223.884 Hopi banget nih Skill gila Tanpa kartu Tanpa disc Tanpa food Oke selanjutnya Kita mau ngetes Di Firi mana Ini kuda-kuda Ini Size nya large Pastinya damage nya Bakal lebih gede lagi Uh 239.400 233 Beda 10.000an Mungkin Kurang lebih Nih ya Yang dua Ini Barengan Bedanya Lebih dari 10.000 Bedanya 16.000an Gak tau lah Matematika gue Kurang Bagus Kurang lebih Kayak gitu Dan Kalau kita Kalau mau Coba Auto Green Jadinya Kenanya Satu-satu Ya Ya Gak Efektif juga Sih Kalau memang Mau Greening Pake ini Ya manual Jadinya Oke Sekarang Kita coba Full Buff Kita full Buff For myself Terus Gue ada STRB nya Intel B nya Ada gak Intel B nya Oh ada juga Kita pake Dua-duanya STR Milby Dan Intel Milby Oke Mana kau Ya 323.646 Damagenya gede banget Cuman Kekurangannya Cuman Satu Yaitu Castingnya Ini Gak bisa Dihilangin Oke Mungkin Kurang lebih Kayak gitu Kalau teman-teman Ada pertanyaan Boleh Komen di kolom Komentar Jangan lupa Di like Dan di share Subscribe juga Pastinya Sorry Lama gak upload Karena mic Gue rusak Sebenernya Gak rusak sih Cuman Baterainya Abis Kebetulan Mic itu Pake Baterai Dan Sekarang aja Gue masih Pake mic Bawaan Hitset Jadi Kalau Suaranya Kurang Bagus Ya Maklumkan Lah Oke Thanks for Watching See you again Next time See ya Bye Bye